. Brigade Al-Qasam kembali merilis video yang menunjukkan kekalahan Zionis di Beit Hanoun, jalur Gaza Utara, pada Selasa, 30 April 2024. Dalam video tersebut, tampak bulldozer D-9 Israel menjadi target Al-Qasam saat parkir di sebuah lahan kosong. Dalam satu tembakan peluru Al-Yasin 105, tank canggih Zionis itu langsung meledak dahsyat. Bahkan ledakan tersebut tampak seperti bola api yang cukup besar hingga membuat tank tersebut hancur berkeping-keping. Selain itu, kepulan asap tebal juga tampak seusai ledakan itu. Namun sayangnya Al-Qasam tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam ledakan besar tersebut. Jangan lal, Tribune X, Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.